ini banyak terima dari ongsu family jadi aku waktu hari terakhir aku masak makanan jepan jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya aku baru pindah apartemen gitu aja gak ada update nya gak ada sekarang baru mulai syuting dv tapi ini mulai pwcp lagi aku sekarang syuting di luar syuting luarnya ada banyak acaranya jadi gak bisa lagi ya kasih gak sudi banget gitu aku gak ada update nya baru gak ada berarti udah gak tinggal sama ayah Ruben lagi kan iya baru kemarin aku baru pindah baru pindah jadi aku dulunya selama selama covid gak ada apa-apa jadi aku bisa tinggal aku tinggal sama ayah Ruben rumah ayah Ruben jadi aku apa ya ada kamarnya tapi tapi ini aku pakenya luang tamu kan jadi aku gak boleh gak boleh selamanya jadi aku pindah kemarin aku baru pindah apartemen berapa lama berapa lama datang aku sama ayah Ruben 3 bulan ya kira-kira 3 bulan aku sama ayah Ruben 3 bulan iya jadi selama setelah lebalan aku pindah kira-kira kamu akan kangen gak sih dengan sesana keluarga Ruben Onsu sendiri apa? kangen gak? kangen banget jadi aku ini rumah ayah Ruben itu ada anak-anaknya ada tiga kan jadi ini lame terus jadi kalau gak ada sedihnya jadi aku kalau aku duduk sendiri tapi disananya lame-lame gitu jadi ada suaranya suara-urannya tapi sekarang ada suaranya TV doang jadi ya sedih ya jadi kangen banget tapi aku aku kalau ada waktu aku main kesana gitu bisa juga dan aku manajemennya sama kan manajemennya air Ruben jadi aku bisa aku main sana itu ini yang sekarang gimana di ini di Jakarta di Jakarta juga mungkin ada pesan-pesan ayah yang sehat setelah kamu pindah aku baru pindah kemarin jadi baru kemarin pindah jadi aku belum 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 apa ya belum belum aja ke apartemen aku jadi sebentar lagi aku ini barangnya masih ini berantakan kan jadi lapih dulu terus nanti aku ajak tapi belum pamitan ke ayah Ruben iya iya udah pamitan mungkin ayah ngomong apa kan jadi aku pas kamu mau pindah jadi aku ini banyak terima dari orang suh family jadi aku waktu hari terakhir ya waktu hari terakhir aku masak makanan jepan terus aku takutnya bahasa bahasa indonesia aku gak bisa mengerti jadi aku bikin sulat bikin sulat iya bikin sulat terus aku baca surat jadi aku iya bersyukur terima kasih ada gak sih omongan ayah yang paling bikin kamu sedih saat kamu mau pindah iya ini aku gak bisa di rumah gak ada gak ada onyo gak ada cistaria tanya itu sedih jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih